Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagaimana iblis dia berbuat sombong maka Allah laknat Karena iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam Jadi kesombongan itu menyebabkan orang itu bisa dilaknat atau bisa masuk meneraka Sebagaimana hadisnya Allah bahwa tidak akan masuk surga seseorang yang ada dalam hatinya sifat sombong Sifat sombong muncul bisa jadi karena kekuasaan Berkuasaan contohnya Fir'aun gara-gara dia merasa berkuasa akhirnya dia bersifat sombong Dan karena kesombongannya itulah Allah tenggelamkan di laut merah Begitu juga Korun karena kekayaan dia merasa kaya sehingga Allah tenggelamkan ke dalam tanah Dan Haman dia merasa pintar sehingga dia timbul kesombongannya Maka Allah azab mereka semua yang punya sifat-sifat sombong Oleh sebab itu mari kita berlindung kepada Allah SWT Agar terhindar dari sifat sombong dan terhindar dari azab Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh